Ola Ramlan dan Aufar Hutapea secara resmi sudah bercerai pada 6 Juni 2022 silam. Hubungan keduanya pun sempat dirundung ketegangan dengan saling sindir di media sosial. Tetapi mengejutkannya, setelah setahun lebih berpisah, Aufar dan Ola Ramlan malah kian menunjukkan keharmonisan. Bahkan baru-baru ini, kabar menarik muncul jika Aufar Hutapea memberikan hadiah spesial berupa mobil mewah untuk Ola Ramlan. Banyak orang pun dibuat baper, meminta kedua publik figur tersebut untuk rujuk dan balikan. Ditemui beberapa hari lalu, usai menghadiri acara, Ola Ramlan pun terlihat ceria. Ia kerap melempar senyum semeringah pada awak media yang telah menantinya sejak lama. Benarkah hubungan Ola Ramlan dan Aufar sudah dekat kembali seperti masa pacaran? Udah baikan sama Fitri, udah baikan sama Nindi, mau nanya siapa lagi? Amma Ola Ramlan, ya kadang-kadang berantem, kadang-kadang enggak, ya kan? Pokoknya namanya gini, kita kan enggak pernah tahu ya, benar kata banyak hidup enggak pernah tahu, apakah aku besok tiba-tiba udah enggak ada gitu, ataupun apa segala macam. Pokoknya gimana pun juga, aku berharap di tahun 2023 ini semuanya yang baik-baik, semuanya yang enggak ada masalah lah, Insya Allah, karena aku sendiri juga punya permasalahan sendiri, gitu. Aku sekarang hidup sendiri, kan enggak ada suami, anak aku baru kuliah, anak-anak aku juga masih kecil-kecil sekolah, jadi banyak hal-hal yang menurut aku lebih penting untuk dipikirkan. Harapan agar Ola Ramlan dan Ovar Balikan tentu masuk di akal. Pasalnya pasca bercerai dari Ovar, Ola Ramlan diketahui belum memiliki pasangan. Ia sibuk sendiri menjadi seorang single parent sambil menunggu jodoh datang. Tetapi sayangnya, Ovar Hutapea ternyata sudah memiliki pacar. Ola Ramlan pun akhirnya tak banyak berharap. Daripada mengharap sang mantan balikan, ia lebih memilih mencari calon suami baru yang lebih mapan dalam segala hal. Lantas, apa kiat Ola Ramlan untuk mendapatkan pasangan? Benarkah ia mengubah penampilan sampai harus memakai barang-barang serba mahal? Ya makanya mencari supaya enggak single. Kau cariin dong siapa yang mau jadi pasangan saya. Oke, udah ya. Sang mantan sudah punya pacar. Teruturianya, danteng, wangi, kerja. Ya kalau fashion aku sih ngikutin style aku pribadi aja yang memang aku suka pakai dan nyaman dipakai. Enak dipakai, ya aku pakai gitu. Jadi enggak ada khusus seperti apa harus ini, harus itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.